La-la-la... Oh tidak! Tolong! Ah, buruan, please! Ini kamu, Kak! Siapa kamu? Tolong baca ini! Apa ini? Kami akan ubah tampilanmu dan dunia di sekitarmu akan tampil beda. Hah, harusnya kamu telepon dulu. Sempergi selama akhir pekan. Aku harus gimana? Aku berharap banyak sama makeover ini. Apa? Makeover? Hah? Makeover? Oke, kita cari solusinya. Aku kan perajin ya. Ada apa? Aku juga mau lihat. Jangan dorong. Ini dia, Barbie. Selamat datang di Salon Kecantikan Susan. Tunggu, akan ku atur semua. Beberapa menit lagi. Ehm, nih, lihat majalah ini. Menarik banget. Oke, hari kecantikanku biasanya ku mulai dari masker wajah. Yuk bikin masker dari tisu basah. Potong bentuk oval dengan ukuran yang pas. Lalu bikin potongan kecil pas dengan wajah cantik ini. Ini dia. Kita lipat maskernya kayak gini buat bikin lubang matanya. Hati-hati pakai guntingnya, teman-teman. Hasilnya realistis banget, kan? Kemasan dengan desain keren itu harus. Mantap! Ini buat menghaluskan keriput dan kulitmu akan berseri. Wah, Barbie kita gak sabar buat memulai makeover. Ini dia, Nana. Pertama, ini hari kecantikanmu. Jadi, relax ya. Tutup matamu, tenang dan bernafas perlahan. Wah, rumor hari kecantikan menyebar di kalangan boneka. Nah, salon kecantikan Susan menyambut semuanya. Hah, luar biasa. Coba lihat. Kita lepas ini. Hap dan hap. Oke. Aha, hasilnya keren. Hmm, kita sikat rambutmu. Oh tidak, sikat raksasa. Oke, ini emang besar banget. Eh, apa nih? Panah lihat? Hah, aku tahu solusinya. Kita gulung potongan rata dari tiga warna. Lalu bikin pilihan warna-warni kayak gini. Potong dan cat ujung tusuk gigi. Lapisan bentalan dengan cat kuku bening. Bahkan kamu bisa tampilin cermin kecil di belakang. Gagang pilin dipasang juga. Mungilnya. Rambutmu boleh kusisir, Nona. Sikat ini bisa ngerapiin ikal bandel sekalipun. Hah, oke. Aku juga mau ikal. Kami bisa bantu kalian. Bentar ya. Potong bagian tengah tetes mata plastik. Kita butuh dua selinder. Satu didorong masuk ke yang lain kayak gini. Tapi kita percantik dulu ya. Oke, kamu bahkan bisa bikin lebih glamor lagi. Bikin potongan biar roll rambutnya bisa mudah dipakai. Lihat roll cantik bikinan kita. Barbie, siapin rambutmu. Tapi gimana cara makainya? Ambil seuntai rambut dan selipin rambut di roll. Aku juga mau ikal. Wah, kayak asli banget. Keringin pakai udara panas biar ikal tahan lama. Oke, coba lihat tampilannya. Buka rollnya. Wah, kerennya. Aha, kita lepas roll terakhir ya. Kita betulin tata rambut pakai hairspray. Dan beres. Barbie siap tampil mendunia. Gak berhasil nih. Aha, boneka kepo kita gak merhatiin tutorial. Ayolah cantik, kasih aku waktu. Semua akan kuberesin. Yuk dilanjut. Kita gak bisa bikin makeover tanpa makeup kan? Bikin lipstick dari isi ballpoint kosong. Tutup satu ujungnya dengan lem super. Cukup potongan pendek buat bagian dasarnya. Yuk dicepetin pengeringannya. Bagus, makasih Barbie. Hah, aku udah pengen nyoba kosmetik barunya. Dengan sedikit kekuatan. Aha, hampir beres. Pakai tusuk gigi buat batang lipsticknya. Tempel kertas hologram buat kemasan lipstick metalik. Jangan lupa tutupnya, Su. Bentar dulu. Pertama, sisipin lipstick dan warnain pakai cat kuku pink. Yuk ditutup. Dan... Lipstick buatan sejati deh. Sini ku pakein. Hap. Ini dia. Wah, kamu keren Barbie. Dua lipstick ini pas buat teman-temanmu. Ini dia kawan. Aha. Benda kecil ini mirip sikat maskara, kan? Bikin tangkainya dari sedotan plastik. Dan potongan ini pas buat tempat maskaranya. Yuk kita balut pakai lakban. Aha, dan kasih hiasan kecil yang imut. Hah, keren banget. Yuk cobain maskara barunya. Lihat nih. Wush, wush. Gulu matanya jadi lebih panjang. Jangan terbang, Barbie. Kita tinggal butuh palet eyeshadow buat nyelesaikan makeupnya. Wow, keren. Kertas stiker berkilau gantiin bentuk palet. Dengan cermin kayak gini, kamu bisa betulin makeup kapan aja. Praktis banget. Ini selotip dua sisi. Tarik lapisan pelindungnya, biar palet eyeshadow bisa tertutup erat. Ini dia. Bagus. Oh, kamu pengen meng-custom kosmetikmu? Keren. Kurasa hasilnya luar biasa. Nah, kamu suka warna apa hari ini? Oh, yang ini cocok sama mata abu-abumu. Cantiknya. Kamu tahu apa yang bikin tampilan barumu makin bersinar? Anting keren. Kamu udah minum vitamin? Pinjam ini ya. Makasih. Kita butuh dua keping ini aja buat antingnya. Oh, anting baru. Isi dengan glitter dan permata tiruan favoritmu. Oh, makasih teman. Anting ini akan bersinar kayak berlian asli. Rantai. Bikin rantai dong. Buang kelebihan kartonnya dan pasang rantainya. Untuk kancingnya, pakai kawat kecil ya. Rumah perhiasan Sue menghadirkan koleksi baru untukmu. Habis syuting, aku mau bikin ginian buat sendiri. Sekarang kamu siap bersinar. Oh, kasian. Harusnya kamu pakai penguat kuku. Wush. Ide keren nih. Klip kertas warna-warni cocok banget. Sebenarnya, kita cuma pakai potongan kecil lapisan luarnya aja. Sisi pinjarum dengan benang ke satu sisi. Lalu di sisi lain, bikin lingkaran kecil mirip plasso. Ambil bulu sikat, kencengin lingkaran, lalu tempel satu manik-manik. Pilih ukuran manik-manik yang pas dan cat kuku siap. Oleh setiap hari, biar kukumu kuat dan sehat dalam sepekan. Aha, aha, tunggu aku lagi nyatet. Hei, semua harus ditulis, biar nggak lupa. Potongan kertas foam cocok buat sampul buku catatan kecil. Kita lem aplikasi kertas pada karton yang tipis. Nah, potong. Aha. Beres. Kita butuh dua nih. Kita kasih biji dari kertas foam, biar mirip semangka asli. Halaman segini bisa bertahan lama. Buku bentuk semangka ngingetin kita akan musim panas. Kamu bisa catat saran kecantikan dariku di sini. Ini pensilnya. Sejauh ini, Barbie suka. Kita bikin perhiasan baru buat tanganmu. Kalian nggak butuh banyak sedotan. Hei, butuh dong. Yuk bikin gelang imut. Aha, kita cuma butuh beberapa permata berkilau. Jangan lupa dipotong yang rapi. Biar mudah dipakai di pergelangan tanganmu. Wah, indah. Akanku pake ke pesta dansa. Sayang, sepatumu nggak akan cocok di sana. Yuk dikasih tali yang rapi. Lebih keren, tapi biar ku selesaiin dulu. Sepatu yang bagus itu indah dan juga awet, kan? Ini dia. Lihat, Barbie. Cantik banget. Hei, kalian jangan berebut. Wow, gimana aku bawa ini semua. Buruan, kita bikin tas buat kamu. Lihat, tas bagus dan lapang bikinan kita. Yuk, masukin mascara, lipstick, dan banyak lagi. Semua bisa masuk. Keren. Nah, Barbie. Kamu suka makeovermu? Iya, seru banget. Aku senang. Hahaha. Yang福 juga memastrofen y Ryan. Boleh? Ya lah. Angik. My name is Roy? Baha n, בא gwe, ken? Barang-bak. Dan, aku samikah. Boleh. Cara? Aku siis yako bakar con力. Atau kokohρα. Naja bentuk integr Williams 4 zwik figuredmate. Hter qu 好 COVID-nya. Buau juga persacions. Hasilnya bagus banget Sam akan kagum kalau tahu aku berhasil gini Siapa tamunya ya? Kami lain jadinya, kamu susah kan? Enggak, hari ini kami tutup Sammy, pulanglah dan beresin akibat ulahmu Sam, pulang sekarang Hei Suzy, tenang, aku masih sepokan lagi di sini Minta teman-teman ngasih kita like ya Dadah, asiknya Aku harus bersihin semuanya Sampai kinclong Siapa yang paling jago ngebersihin bawah kastur? Tentu Sam Tuh tahu banget harus kinclong siapa Rasa ini Yop, ini Terus itu Apa nih? Kota krehasiasu? Ngintip ah Wah, ini mainan lah basuh Wow, ya ampiun Apa ini? Boneka malang ini kenapa? Sini ikut aku Ayo ingetin susi cara merawat mainan Tar Oh, Sammy Kaget ya, kamu seharusnya gak biarin mainanmu berantakan kayak gini Aku gak takut kok Aku seneng Haan? Kok kamu malah seneng? Iyalah, ini boneka favoritku pas kecil Kami sering banget main bareng Aku seneng kamu nemuin dia Jadi dia temenmu juga Makasih ya Nih, permen untukmu Hmm, kayaknya aku gak bakal main sama dia lagi Tapi aku mau menyimpannya di tempat yang bagus Nah, kalau gitu Aku mau mandiin dia dan taruh di lemari Supaya gak ilang lagi Haa, semoga berhasil, Su Tapi kayaknya bakal susah mandiinnya Tenang aja Hai, teman-teman Mainanmu pernah dekil kayak gini? Hari ini aku mau kasih lihat trik yang bisa ngebantu kamu Ngebersihin boneka dekil Seperti boneka berbiku ini Aku pengen dia cantik lagi kayak dulu Tuh, aku ingetin lagi Kayaknya bakal susah banget deh Tenang, Sam Kita semua bisa ikutin cara ini Cepet banget kok Masalah pertama noda bolpen ini Kok kamu tega banget coret-coret muka dia? Oh, Sammy Waktu itu aku masih kecil Dan belum tahu cara dandanin boneka Jadi begini deh hasilnya Percaya aja deh Untuk ngebersihin coretan bolpen dari boneka Aku butuh pasta gigi dan kapas Olesin sedikit pasta gigi ke area yang kotor kayak gini Lalu lap pakai kapas Bersih deh Selanjutnya, rambut Oh, kayaknya nggak bisa disisir Tapi aku ada cara biar rambutnya nggak kutu Tuang sedikit lembut pakaian ke mangkuk Terus aku keramasin rambutnya Deres Sekarang rambutnya pasti lembut lagi Hooray! Barbiku hampir secantik dulu lagi Setelah rambutnya kering Mari hias biar tambah cantik Gaya rambut warna-warni kayaknya masih cocok Aku kasih warna pink seperti ini ya Eh, tapi bajunya udah kumel banget Aku mau bikinin dia baju renang praktis Potong bagian bawah balon kayak gini Terus lipat dua dan gunting lubang kecil buat kakinya Celana renangnya jadi deh Untuk atasannya Aku potong lagi balonnya kayak gini Jadi deh Tinggal dipakein ke Barbie-nya Warnanya pasti cocok banget sama kamu Terus, kamu cantik banget Barbie-ku Hai Su, gimana kabar? Halo, nona money Sam, ini Barbie-ku tadi Cantik lagi kan? Yang bener Su, Su Aku mau ajak dia ke pesta jelly Boleh ya? Pesta jelly? Kalau gitu aku mau bikinin gaun yang lebih indah Coba lihat Oh, kamu belum punya sepatu Mari kita buat sepatu yang cantik Aku sudah mengisi lem tembaku dengan tabung lem berwarna Tapi kita lindungi dulu kakimu Supaya nanti kamu bisa ganti-ganti sepatu yang lain Tutup rapat seperti ini Dengan lem sepatumu akan segera siap Pakainya hati-hati ya Soalnya panas Sekarang tunggu lemnya dingin Tinggal rapihin sedikit deh Barbie, biar aku pakaikan ini Sam, dia bukan Cinderella Oh, aku cuma bayangin kalau aku ada di jongin Sepatunya siap Sekarang giliran gaunnya Aku punya dua cara untuk membuat gaun boneka Tanpa menjahit Untuk cara pertama Aku butuh kaus kaki Seperti kaus kaki lamaku ini Semoga warnanya cocok Hah, kayaknya cocok deh Kalau kamu setuju Klik tombol like ya Kita potong bagian bawahnya Pelan-pelan Buat juga lubang untuk tangan di bagian atas Mari kita coba Hmm, gaunnya sih cantik Tapi kayaknya ada yang kurang Hmm, dimana ya kain kecilku itu? Suh, aku udah gak sabar Teman pestamu sebentar lagi siap Sabar ya Kalau ini kurang pas Nah, ini baru cocok Ambil sepotong kain kotak Dan lipat begini Sudah Sekarang gunting bagian yang berlebih Pelan-pelan saja Jangan buru-buru Ini mirip memotong butir salju Kalau kamu pernah bikin juga Klik tombol like ya Sekarang buka lipatannya Lalu potong disini Dan disini Jadi deh Ayo pakai gaunmu, Barbie Pasti kamu lebih suka yang ini Tangan dulu Sempurna Kayaknya kita butuh pita pinggang disini Renda ini cocok banget sama warna gaunmu Yes, yes Cantik banget Tinggal atur gaya rambutmu Dan kita temui Sam Oh, kenapa lama banget tandanya? Sam, sabar sedikit Mendingan kamu merangkai bunga Oh, ide bagus Kamu bisa menata rambut boneka Dengan bantuan gelang karet Kalau aku mau buatin rambut kepang Punti rambutnya seperti ini Aku akan menahannya pakai penjepit rambut Di kedua sisinya Sekarang kita ikat pakai karet gelang Selesai Rambutmu indah, Barbie Barbiku Izinkan aku mengajakmu ke peta jelly Ya ampun, Sam Kamu gagah sekali Dengan senang hati aku menerima ajakanmu Begitulah cara menyelamatkan bonekamu Dan membuatnya cantik lagi Kalau kalian suka tips di video ini Jangan lupa klik like, subscribe channel Sam Dan bagikan ke teman-temanmu Halo teman-teman Dengar suara merdu itu Mana nih? Disini? Atau disini? Dimana sih? Kok cuma sayup-sayup? Hmm... Mana sih sumber suara merdu itu? Hmm... Rumah kecil ini juga kosong Ah, disini ternyata Arielku Kamu ya yang nyanyi Jelas, aku gak akan keliru Hmm... Kenapa, Sammy? Kelihatan senang banget Ariel, dia nyanyi Gak salah lagi Oh, gitu Putri duyungmu kan selalu lebih deket dari perkiraanmu Under the sea Under the sea Itu kamu, Su! Kedengeran kayak putri favoritku? Oh, Sammy Jangan kecewa ya Eh, dikit sih Karena kamu keinget Ariel Yuk, dandanin dia kayak putri duyung Halo semua Kita mau buat ekor putri duyung Dan kostum cerah buat Ariel Bikin bentuk dasarnya dulu Buat sisik ikannya Yang paling cocok pakai bungkus plastik Hmm... Sabar bentar ya, cintaku Kamu akan pakai kostum terkeren Sayang banget sama boneka ini ya, Sam Hmm... Mirip banget sama Ariel Oh, pujaanku Nyanyinya bagus banget Aku mau duet sama dia Oh, pujaanku Keren, Sammy Pasti duet kalian bagus Hmm... Bisa bantu Perlu bikin atasannya nih Tapi plastiknya udah kubalikin Buat Ariel ku Apa sih yang gak? Misu Makasih, Sammy Oke Yuk, ambil plastiknya Dan... Potong jadi dua Begini Lalu pisahin dari gulungan Begini Balutin dua kali Beres Beres Nih jadinya Terus kita perlu lem Iya Ariel mau dilem? Eh, jangan dong Wah, kayaknya ada di kamar Oke, tunggu bentar ya Eh, enggak Lihat senyum, Sammy Lihat senyumnya Pasti dia suka sama warnanya Dan pasti senang juga tuh Nyebur ke air pake ekor Wah, bener juga Aku kan panik Cintaku padanya udah gasp Paham kok Temen-temen, kalian punya tokoh Disney favorit kan? Oh, komen di bawah ya Nanti kita cek fandom yang terbanyak Oh, iya Hampir lupa Ada yang kurang nih Mau bikin siripnya Buat bantu berenang Briliant, Sammy Nah, kita lanjut Bagian kita Oke, kita pake hijau tua Siripnya biru aja Siripnya hampir selesai Oke, aku buat pola ombak pake warna sebelumnya Cantiknya, tapi kayaknya kurang kinclong Pake cat kuku dan glitter Oke, tuang glitternya yuk Begini Terus ratain juga I've got gadgets and gizmo seplani Tuang juga perlesannya Sip Wah, bagusnya I don't know when I don't know how But I know something starting right now Watch and you'll see Someday I'll be Part of your world Tadaa Keren kan? Tapi belum selesai Karena Arielku juga mau sirip yang indah Yap Oke, lapisi ini pake lem warna-warni Wadaw Warna dan bentuknya bagus banget Guys, kalian mau gak Kalo kami bikin video kayak gini lagi? Tulis di komentar ya Transformasi kayak apa yang mau ditonton Jadi juga sirip indahnya Atada naga? Suka deh Lalu apa? Nempelin siripnya ke ekor Kasih aba-aba dong, Sam Siati Dekatin Cukup Tep Dah Tiup dong, Su Kuliatin nih Ntar dia kepanasan Tenang, Sammy Dia gak apa-apa kok Beres Lanjut ke atasannya yang khas Dengan warna kontras Cocoknya pake kuteks raspberry nih Cangkang kerang cerahnya udah siap Tinggal pasang aja Hampir selesai nih temen-temen Kita lempitannya dulu Ratain di sepanjang kontur Under the sea Under the sea Nah, kita pasang cangkangnya Sip Waaah, warnanya cocok sama rambutnya Udah kering aja Yuk, warnain pitanya pake kuteks yang sama Tiati Dikit di sini Dan di sampingnya juga Gimana, Sam? Kamu suka gak? Blap, 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 blap Bener, dia menawan Blap, blap, blap Atasannya udah terpasang tanpa plastik Nah, sekarang kita perlu cutter Kita iris kecil, guys Pisaunya tajam lho Minta tolong orang dewasa saja Ya ampiun, Su Udah capek-capek bikin kok Malah dipotong-potong sih Gak gitu kok, Sam Kita kan perlu ngebentuk pakaiannya Ntar, liat deh Tapi, kamu kan bikin ekor Aku juga bikin pake versiku deh Ntar kita bandingin, oke? Menurutmu gimana? Wah, bagus banget, Sam Tapi kok gak simetris? Eh, gak tau Buruan selesain, Su Ayo kita lihat Sebentar, Sammy Oke, kita buka dikit Buruan, Susi Nah, guys Klik loncengnya dan komen ya Ekor mana yang kalian suka Punya aku atau Susi? Berhasil Nah, tinggal rapiin bagian yang mencuat Kita potong plastiknya Biar gak kelihatan Begini Oke, kita coba yuk Sampai jumpa cool P vital P vital Musih Ne PHOTO Tentu Dihan selamat menikmati semoga suka videonya ya guys subscribe dan beri jempolnya biar kami senang tulis komentarnya juga video apa yang mau kalian lihat selanjutnya under the street youtube serendam dan lupa liriknya ya mungkin kita perlu ikut les musik sampai jumpa bener banget jangan lupa komen ekor pilihan kalian ya dadah teman-teman selamat menikmati ya ampien ayo 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 kalau lolos ini kamu bakal dapet hak terhormat jadi mainan favoritku semi ngapain kamu? oh barbie kenapa nih? rambut dan bajunya kok gini? dia harus lolos rangkaian tantangan kalau mau jadi mainan favoritku kayaknya kamu kirim dia ke hutan rimba gunung api lalu kamu tenggelamin aku nonton orang lewatin banyak tantangan di tv dan bisa dibilang barbie melalunya dengan hebat tapi sekarang dia butuh relaksasi di spa terus spanya dimana? apa kamu tau? kita atur bareng aja barbie layak dapet itu jelas dong tidak keren tuh ayo ayo oh 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 hati-hati semi kalau gak ntar kamu juga butuh spa keringin badanmu dan kita mulai oke siu aku siap hai temen-temen hari ini kami mau ngasih perawatan buat barbie nih liat aja rambutnya berantakan banget siu rambutnya diganti ini aja kayaknya barbie bakal suka ide bagus tapi barbie butuh rambutnya sendiri bukan wik kamu dapet dari mana? roger yang bawain buat kamu dan aku cuma ngetes eh copot deh buat aku? kenapa? aku gak minta kok kamu nyembunyi sesuatu dari aku ya ya aku dengar kamu pengen ganti gaya aku mau bantu itu aja makasih semi tapi maksudku ganti gaya pakaian bukan rambut ini dia hati-hati nih atau kamu bisa basahku yuk aku baru inget belum ngiran tanaman minta airnya dong besok lagi siram tepat waktu ya atau kamu harus beli tanaman baru makasih banget aku bakal inget-inget sementara semi warawiri akan ku urai rambut barbie bentar lagi kamu bakal cantik aktis yang terbaik ada disini dengan sesuatu buat barbie aku tinggal nyari disini apa aja isinya? ikat rambut jepit rambut dan permen wow barbie gak butuh permen dia butuh pembersihan menyeluruh tapi aku gak punya masker sekecil itu tapi aku bisa pake sikat dan pasta gigi buat spa rumahan kita oh gitu permennya bukan buat barbie tapi buat aku nyam aku tau tapi wajahmu penuh coklat bersihin gigi itu permen favoritku sayangnya itu permen terakhir dari kotak permen hadiah roger untukmu satu lalu oh jadi kamu ngutil permenku lagi kita bahas lagi nanti aku bersihin bonekanya dulu air ini bagus buat bebekku ayo renang bebek cantik semi bebekku bersih dan barbie kotor kamu mending pilih gaya rambut buat boneka ini aja gak kebayang apa yang dialamin barbie sampai dia sekotor ini semoga aja semi gak menguburnya di pot tanaman yang lupa disiramnya sel udah kuputusin astaga naga ini gaya rambut terbaik buat dia bagus semi itu bukan opsi sederhana tapi pasti kita bisa coba bagus astaga naga barbie ku bakal jadi boneka terbaik sorry mermaid tapi ini fakta oke tapi kita handukin dulu rambutnya betul semi menurutmu apa barbie kita siap ke tahap berikutnya? pasti siap dan aku udah pengen ngeliat kamu menata rambutnya oke rambut barbie udah bersih dan tinggal kita sisir aja aku ada ide brilian yuk kita warnain juga rambutnya enggak semi jangan mikir kesana dia akan pake warna rambut aslinya awas guntingku tajam dan aku gak ingin ngubah gaya rambutmu hei siu buat apa ini? aku gak ngerti mau kamu taro dimana? semi kamu selalu aja gak sabaran kayak biasa bentar lagi kamu akan ngeliat sendiri proses ini gak begitu cepat dan butuh kejelian oh semi ini kubantu biar ku kepang aja aku tau caranya kok eh kayaknya enggak semi kita gak butuh kepang ikalnya bisa dibikin dengan cara lain tapi aku harus belajar siapa tau suatu hari aku jadi penata rambut terkenal gitu ya emang rambut siapa yang mau kamu tata? manusia? boneka? atau jelly? oh kayaknya aku ada nama buat salon kecantikanmu jelly dan rambut kusut keren kan? itu pengalaman pertama aku untung gak aku cabutin rambutmu saat itu tunggu Bec ya ampun biar ku sisir dulu rambutmu semi bebek gak punya rambut di alam pun dia cuma punya bulu oh tidak aku harus pergi tunggu Bermen kamu punya rambut biar ku sisir semi liat semua mainanmu takut sama kamu jangan dikejar-kejar kesini aja dan bantu aku beresin proses ini aku tau kamu gak bisa apa-apa tanpa aku abrakadabrak makasih semi tapi udah beres wah Barbie mirip Gorbun jadi takut gimana kalau perdua jadi bantu aku harus gimana? tenang semi yang di kepalanya itu roll rambut bukan ular oke nah saatnya bikin gaun dan kali ini kita gak pake kain aku juga mau gaun baru dan aku udah siap liat nih semi udah kubilang jangan pake plastik kamu bukan makanan yang mau dimasak dan kurasa kita bisa nyari kain buat kamu tanpa barang ini men-temen hati-hati disini ya ngomong-ngomong soal gaun Barbie kita ambil dikit semi apa? aku cuma nyiapin selotipnya buat kamu aduh ah kamu penuh selotip liat nih kita ubah jadi bola astaga naga saatnya main sepak bola aku bakal dapet pedali emas kadang semi lucu banget andai Roger disini aku gak suka sepak bola hei ada apa? punggung boneka bukan lapangan kan? oh tidak sorry su aku gak membidik kamu atau Barbie kok aku takut mikir apa yang akan dia hantam kalau dia membidikku karena itu aku lebih suka konsentrasi bikin gaun Barbie dengan bantuan aku bantuanku udah ku ambil cat kuku aneka warna nih nah coba kita cek mana yang lebih cocok buat Barbie kita hijau gak cocok? hmm apa pink? gak juga ah sulitnya milih warna yang pas semi selotipnya udah ku cat udah ku tetapin kita pake warna biru tapi kalo mau kamu bisa pake cat kuku mau buat warnain yang lain udah kok liat bolaku sekarang jadi cantik oke liat nih cat kukunya mau ku tambahin glitter apa pendapatmu? wah kayaknya bakal bagus buat bolaku jihuy mana bolaku? semi ntar kamu bersihin semua ya oke tapi aku pengen bantu kamu saat ini apa ku tambah glitter disini? makasih tapi lebih baik ku tuang sendiri dan kamu bisa istirahat ngomong-ngomong kamu bisa ngadein pesta buat Barbie kalo dia menang tantanganmu pesta, pesta, pesta jihuy bakalan seru menyenangkan menghibur dan sama sekali gak akan kayak gitu kalo kamu pake semua dekorasi sekarang dan ngotorin lantai tamu-tamu kita kan berjatuhan gak jadi seru kan? jadi bersihin ya ayolah Tsu ini seru kenapa kamu membosankan gitu? membosankan? oke ntar kalo kamu tidur akan kulukis kumis di wajahmu itu besok aja hari ini aku mau nyanyi hei penyanyi lihat hasil kerjaku pas kamu ngoceh gaunnya beres tinggal beberapa sentuhan akhir Tsu, kamu ngapain? Barbie butuh gaun ini jangan dirusak enggak lah aku cuma mau motong bagian yang gak perlu beberapa potong lagi? ini dia gaunnya siap yang ini harus ditaruh bak sampah kenapa? masih bisa kumanfatin kok misalnya dijadiin mahkot aku terserah kamu aja kurasa Barbie gak butuh itu kita pakein baju lagi biar Barbie jadi boneka tercantik di pesta ikal kita beres jadi ini juga gak perlu lagi bagus kasih aku wangku sebentar dan akan kutunjukin kemampuanku aku juga punya rambut ikal pesta pun terbuat orang-orang berambut ikal aja nah Barbie siap ke pestamu tapi kurasa kamu gak perlu tampil kayak gitu menjauh dariku aku semi yang terbaik semi semi kapan kamu akan lebih hati-hati? ha suatu hari meja kita bisa rusak karena kamu terus-terusan jatuh ha aku gak patah kok makasih banget lo udah nanyain aku baru nyadar kalau gak punya tempat berfoto buat pestaku astaga jadi aku putusin buat bikin sendiri siapa yang lebih jago dari aku? beres lihat nih kamu mau berfoto dengan latar ini keren lho mau dong pasti ntar aku foto disitu aku masih harus nyelesaikan sepatu Barbie-mu modelnya hak tinggi hak tinggi? ha lihat Susan aku punya tongkat sulap oh gitu jadi bukannya bantuin aku kamu mau main sulap aja mending aku pake sulapku buat ngubah kamu jadi dekorasi pesta aja gimana? gak 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 Susie jangan lakuin itu kumohon kamu lucu semi cuma bercanda kok aku gak akan ngubah kamu jadi apapun oke damai aku bawa yang lain aku ngeliat ini di film kurasa Barbie akan suka itu apa pendapatmu? aku gak tau kalau Barbie tapi aku mau kalau kamu lakuin itu kepadaku sekali-kali aku kan sering capek nah lihat nih mirip sepatu Cinderella dia butuh pasangannya bibidi papi desek babi desek sulapmu berhasil ini pasangan sepatumu Barbie nah sekarang boneka kita bisa joget dan senang-senang semalaman pakaiannya udah lengkap kamu suka hasilnya Sammy? asana naga suka dong Barbie-ku boneka tercantik sedunia sorry mermaid Schulen hi selamat menikmati kami senang menyambut kalian di pesta kami tapi aku udah kerjaan gantiin aku, aku segera balik oke, semoga itu bukan tantangan atau prank lagi aku gak mau mandiin Barbie cantik ini lagi dan aku suka gaya rambut barunya aku hampir lupa ngundang mereka ke pesta jangan tersinggung ya, bergembira dan senang-senang lah yuhu, yuk kita mau ke barang lalu, lalu, aha, lalu kita mulai tantangan baru hei, balikin dia gak mau, Sammy, kayaknya cukup buat hari ini Barbie capek, kasih dia waktu istirahat mungkin kamu bener enggak, ini saatnya tantangan selain dia ke aku ayolah, kasihani Barbie malang itu dasar jeli keras kepala kayaknya aku harus ngulangin semua lagi sampai jumpa, men-temen dadah lalalala oh hai, hari ini salam kecantikan boneka bakal dibuka kalian pasti senang yuk dimulai aha, hari ini salam kami penuh wuhu ini klien pertama, hai hmm, dia pengen rambut ikal masa kini gampang ayo, ikut aku rambutmu harus bersih untuk tahap berikutnya yuk dicuci dulu tolong sadaran ya bagus yuk dimulai pilihan sampo yang tepat penting banget hmm, sampo ringan ini pilihan pas cium aromanya ah liat busa lembutnya luar biasa yuk dibilas tuang air dengan hati-hati agar mata gak perih aha, rambutmu siap buat tahap berikutnya ups, lebih baik kita mulai dengan menyisir nah, ayo dikeringin sandaran ya ini conditioner sama air rambutmu akan jadi lembut dan mudah diatur kita sisir dikit lagi lalu dilanjut hmm, terus aku harus ngapain? tepat bikin rambutnya ikal dan bervolume tahan bentar dan ini hasilnya wow liat nih kamu suka? liat dicermin wow, keren bikin ikal lebih banyak dong oh, bisa kamu bikin gaya rambut ini juga? tolong ya aku akan senang banget hehehe penata rambut kita bingung dengan pilihan klien tapi keinginannya penting jadi kita mau bikin ikal bergelombang di sisi yang satunya liat ini luar biasa beres wih, aku jadi lebih oke dari yang kuduga saatnya mengguncang pesta tapi aku gak tau mau pake baju apa aku harus gimana? tenang, ini bukan salon biasa ayo bukan cuma potong rambut kamu juga bisa beli gaun buat segala acara semua cantik-cantik aku pilih yang mana ya? kusaranin gaun ini aja kamu akan jadi ratu dansa iya, ku pake sekarang juga ini buatku hehehe jangan ngintip ya oh, halo wow, pas banget kayak didesain khusus buat kamu luar biasa ini yang ku mau sampai jumpa ya, makasih udah dateng sampai jumpa tapi salon masih buka jadi tetap disini ya oh, ada tamu baru hai oh, siapa tuh? lihat dua sekawan berkunjung hmm, apa berikutnya? senang bisa ketemu disini yuk langsung aja yang paling pemberani duluan hehehe kamu mau limun? makasih dengan senang hati cepatnya makasih aku mau rambutku agak dipendekin juga diwarnain kamu bisa kan? bisa dong pertama persiapan buat makeover dulu sisir dulu rambutnya sebelum dipotong hah, kusut banget oh, gak sempat istirahat hmm yes, ini bakal bisa bantu temen kita ini siap buat apa aja yuk kita hibur dia wow, bener-bener membantu beres sekarang bisa dipotong yuk kita pilih panjang yang pas kayak gini lalu kita pilih warna rambut baru hmm, oh kalau pink gimana? bagus akan kuramu dulu pewarnanya wow, hasilnya terang banget pakai penutup ya biar pewarnanya gak kena bajumu campuran siap yuk diwarnain rambutnya sandarin kepala ke belakang betul dan kita siap mulai kita tutup rambutnya pakai foil agar pewarnanya mengikat bakalan luar biasa nih sambil nunggu kita temuin sahibnya yey oh, aku pengen rambut ikal pakai roll tangan bisa di sebelah sini ya roll rambut bikin lebih bervolume dibanding alat pengeriting pertama kita cuci rambutmu coba lihat hasilnya aha berantakan banget tenang mudah dibetulin kok kita sisir dan akan berkilau lagi lalu kita roll seluruh rambutmu dan pasang rollnya kayak gini gulung-gulung terus hehehe sekarang rambut harus dikeringin ini dia tetap begini selama beberapa menit aku segera balik oke coba lihat hasil warnanya aha ah, berhasil ini harus kita sisir dengan hati-hati kamu siap melihat dalam hitungan ketiga ya satu dua tiga wow hasilnya lebih keren dari yang kukira aku cantik banget aku ada kejutan lain untukmu siap-siap astaga lihat sisi raksasa ini oke ayo dicobain luar biasa man-teman sepakat tekan tombol like dan buruan kamu dandanin bonekamu juga hehehe wow ini semua yang ku impiin aku jadi cantik banget aku suka ini serius wah sis kamu luar biasa yuk kita buka roll temannya doain kami berhasil luar biasa yuk dilepas semua ini dia lihat ikal bergoyang ini hehehe kayaknya ciwi-ciwi ini gak akan pergi tanpa beli baju baru penata gaya kami udah pilihin gaun yang paling pas buat mereka gaun akan dipakai sekarang juga siapa ratu pesta pantai ini sajiin minumannya dan ini kostum sempurna untuk ke konser rock dia memukau kalian berdua bakal jadi ratu malam klien yang bahagia pergi dan kami tunggu tamu baru dadah oh tolong aku aku mau poni anakku butuh potong rambut tolong kami ya aku coba potong sendiri tapi liat mimpi buruk ini tolong aku mau bayar berapapun kamu satu-satunya harapanku oh oh kamu mau make over deh kita betulin panjang rambutmu dulu ayo di salon kami ada mainan buat klien cilik selamat bermain iiii makasih semua siap yuk kita deketin kursinya kita pendekin dan ratain rambutnya ayo aku mau poni 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 hehehe lihat dia dia ini unik banget mana dia ah dia butuh bantuan aku datang wah pengunjung cilik ini ga bisa diem karena itu capster kami mengubah semuanya jadi game kita terbang buat cuci rambut wush langkah ini harus ada itu jauh lebih baik nah sekarang kita bilas rambutmu tutup mata ya biar busanya ga bikin pari hehehe serunya buruan bilas semua mumpung dia tenang fiuh berhasil sekarang tinggal dikeringin yuk duduk di depan cermin dan lepas handukmu jadi aa aku ga mau kering aa mungkin dia bisa diem dengan permen mumpung dia sibuk capster bersihin semuanya wow kamu boleh pilih aksesori buat gaya rambut baru mung wih luar biasa aku mau semua anak itu pasti suka kuncir ekor kuda tinggi wah dia tenang banget yuk mulai kerja nah kita mau bikin ekor kuda di kedua sisi hampir selesai yeay nah man temen suka kalau gitu tekan tombol like ya aku mau ini ini dan ini apapun keinginan putri kecil kita hehehe jepit rambut ini pas banget buat dia nah liat nih hehehe oh dia kabur lagi kemana dia kali ini ma sini gimana tampilanku haha mama mau ajak kamu pergi monyet kecil tapi dia mau baju baru kami punya banyak opsi baju baru wih ma aku mau semua boleh terus juga ah aku ga suka ini lepasin haha aku suka aku mau yang ini yang ini makasih kamu selamatin kami ya kan manis makasih dadah dah makasih udah kesalahan kami sampai jumpa semuanya dah ah akhirnya kita pergi liburan hahaha dan aku yang bawa bagasinya liburan laut pantai pasir wih mohon perhatian penerbangan dari Tibidabu ke pantai dibatalkan penerbangan berikutnya musim panas mendatang tidak kok bisa mengerikan aku udah menunggu setahun aduh kita harus gimana kalau gitu kita atur liburan disini aja oke serius tempat ini kosong kayak celenganku tenang itu bisa diatur ayo semua susah memang juara dia selalu punya ide dan aku harus narik tas lagi kemari semuanya jangan berdesakan nah ini dia ini oke lumayan juga kerennya yeay lihat nih kayaknya dia suka wih aku juga suka susan ini yang terbaik kita butuh banget kolam itu harus ada yuk kita tuang pasirnya pantai indah kita jadi lalu kita isi bak yang lebih kecil dengan air terus dikasih pewarna biru dan aduk beres kolamnya siap ayo menyelam ini jauh lebih oke mana yang lain masuk sini ayo renang ah airnya segar oh cewek ini siap nyabur hap teman-teman mau renang tekan tombol suka dan ayo ikutan ayo lempar lagi semi tangkap aha aku ikut oke kena nih oh kayaknya aku lupa bawa baju renang oh tidak aku harus gimana ini jangan sedih nih balon aku yang traktir semi itu ide bagus lihat nih kita akan bikin baju renang keren dari ini yuk kita mulai dari bawah bagian yang termuda aha lihat ini ini dia hehehe ambil satu balon lagi buat atasan lalu lihat baik-baik dan ikutin aku ide bikin baju renang dari balon benar-benar keren makasih semi aku tau kamu akan hargai itu nah ayo pakein bawahannya ini dia lihat nih pas banget luar biasa tinggal dikasih glitter dan cewek ini siap masuk deh glitter tuh kayak gak pernah cukup hehehe oke coba liat reaksi temen-temannya ah ya enak banget hmm enak banget hai semua aku ganti baju nih wah cantik kayak ratu wow luar biasa kita telah memulai tren baru aku juga mau boleh tentu yuk dimulai pertama kita bikin atasan aha wush wah warnanya keren kali ini untuk bawahan kita kasih rok trendy banget lalu kita tambah payet aha baju renang lain udah siap makeover terakhir yang paling rahasia wah lihat cowok kita nih keren dan ini fashion renang sesungguhnya wuhu foto untuk remaja jelly dong senyum hahaha keren liburan kita udah dimulai semua boneka berenang di kolam dan relax wih benar-benar luar biasa nah yuk bikin pelampung kita butuh foam isolator siap-siap mengecatnya ya rekatin foam jadi satu dan lihat pelampung imut kita luar biasa hahaha ayo mengapung dan hanyut hei hati-hati dong rambutku perhatian patuhi aturan dan jangan cipratin air hei kayaknya dia tidur hahaha semi ayo ikut kami hahaha penyegaran hahaha jangan kemana-mana aku keringin dulu dan kembali relax di pantai itu enak tapi ada satu hal penting wah aku harus gimana rambutku penuh pasir oh tidak anak bantuan geli datang mana sementara sam hibur dia kita mau bikin kursi pantai ayo pertama pasang sedotan warna-warni pada tepi foam hah hei jangan gerak terus sini diberesin kita hias bagian sampingnya dengan potongan kecil ini rekatin aja di sepanjang kursi kayak gini dan beres bonekanya bisa berjemur lagi ayo aku dulu jangan itu punyaku ah asyik banget emm pelayan tolong kesini ada soda yuk koktel buang semua ada wah sopan banget ah aku akan tetap disini nah apa kamu suka tekan tombol like ya hahaha hari ini panas banget hahahaha ah tolong aku gak tahan aww semi kok lampunya nyala ayolah susan negara tropis kan harus panas hmm kalau gitu saatnya menolong dengan bikin payung pantai masukin pipa plastik putih ke lubang hias payung dengan segitiga foam dan pita dan tutup atasnya dengan lempung hah akhirnya aku bisa bertaduh minumnya nona hah makasih tepat waktu bersamaan dengan buku yang asyik untuk dibaca permisi kamu bisa buruan ada antre ya sih hehehe kayaknya kita butuh naungan lebih luas aha yuk kita bikin tenda rekatin kain pada kotak dan pasang empat kaki lalu kita rakit tiangnya liat nih terus kita lem kerangka ke dasarnya dan hias bagian atas dengan kain tipis buat bikin naungan keren hei kita gak bisa liat apapun disini tenang tiranya akan kita ikat ke tiang hah ini dia wow itu lebih baik kita bisa adain pesta nih ayo dimulai hei tunggu aku mau main sama kamu hihoi tetap disini ya bagian terserunya belum cipa hahaha aha betul men-temen yuk ngapung di air ayo ayo iya-iya bagus kamu hebat sekarang lancar hah hah ayo lebih tinggi hahaha wuhu kayak gini semi kuruan sel kejar kelombangnya sebelum hilang hmm cara yang terbaik ya pakai papan seluncur pasang sirip di bagian bawah lalu tutup papan pakai kuteks bening dan pasang tali di belakang udah siap ayo nyari gelombang wuhu aku lahir sebagai pesel lancar wuhu sini kau cobain bentar aja wuhu apa susah juga wah semi aku disini ayo hah aku merenang anda lepasin aku hah cukup petolangan airku oh dia hobi musik hehehe oh tidak dia harus gimana nih tenang coba aku lihat iya aku gak lihat apapun kalau gitu kita butuh kacamata renang dan snorkel yuk dimulai tambah bingkai dari foam dan pasang sedotan di kacamata oke ayo dipakai aha kita hampir beres sempurna nah sekarang masuk kolam deh hehehe oh serunya hehehe hehehe hei udah ketemu tapi aku butuh kaki katak betul ntar lagi kita bikin cetak dasar kaki katak dengan lempung lalu pasang sirip plastik di bawah susi aku tau selanjutnya kita butuh dengan lempung wush ahaha peres wuhu dia siap berenang ayo 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 yuk kita kasih dukungan semuanya yey dapet ah sampai mainan benar-benar kedap air liburan ini mengasihkan yey kerennya luar biasa hei DJ kerasin lagi wush oh yeah joget sampai pagi hei lihat sih bikinanku ini bikinanku hehehe semi ini seru jadi kamu senang penerbanganmu ditunda jelas dong disini seru sekali ya kan temen tekan tombol like dan kalau kamu suka video ini subscribe ya dadah hehehe dah semua sampai jumpa hehehe warna hijaunya cantik hai guys lihat koleksi fashionku aku denger su pengen jadi perancang busana hmm itu profesi hebat tapi kayaknya aku lebih ahli bikin baju aku suka mendandani bonekaku hei hei ci wui hitam tada tada mana sementa kami mau main bareng wuuu sementa dimana kamu main yuk sementa sayang oh apa sam sementa hari ini pas buat main bola yuk main sam kamu rusak semuanya satu jam aku bikinnya sekarang jadi sobek dan kusut semuanya nih ha maka gak jadi main bola nih sementa koleksimu gak bisa diselamatin lihat slotipku pun gak bisa membantu pergi kau aku ogah ngomong sama kamu aku bakal pergi tapi terima dulu hadiah sebagai permintaan maafku hadiah permintaan maaf ya pilih aja gak perlu terima kasih sama aku gimana sih kamu mau ngerayain koleksiku yang rusak pakai balon enggak kamu mau ngalahin koleksi suan dia bikinnya dari balon hmm ide su bagus kita lihat siapa yang bakal jadi perancang terbaik hei mana terima kasihnya oh guys aku ada ide baju boneka keren ide ini layak tampil di peragaan busana bergensi ada yang kelupaan huh pas banget makasih kembali ke gaunnya seperti kataku ini dibuat untuk peragaan busana yang bener aja apa apa kamu pernah lihat model pakai baju balon ini kan cuma ide desain salinan kecil dari yang asli huh buat apa juga aku jelasin oke aku perlu pakai ini begini dan yang ini nah yuk tarik gelang karet ini lewat potongan ini dan kalungkan kayak gini apa modelmu gak kepanasan pakai balon gitu bercanda aja kamu kesini dan lihat gaun keren ini serius nih kepalaku keringetan pakai balon ini dan gaunnya keren banget guys hari ini aku mau bikin 5 baju boneka keren lihat baik-baik ya bakal ada polling di akhir video yeay aku suka itu oh the single ladies oh the single ladies oh the single ladies now put your hands up guys aku mau bikin sesuatu yang sangat menarik baju kodok bergaya pertama potong balonnya begini hati-hati ya nah potong sedikit disini dan kita dapat dua pita ini paham? buat potongan tipis di dalamnya pelan-pelan aja aha sudah lalu potongan dasarnya beres aku butuh satu balon lagi buat bikin atasan kamu masih bikin baju? ya kali ini aku bikin baju kodok haha baju kodok kan buat bayi enggak lah sem kamu salah aku gak pernah salah kamu mau bikin topi dari balon untukku? apa kamu gak kepanasan nanti? oke aku bikin sendiri aja dan baju bonekanya hampir selesai tinggal atur talinya satu dan dua manis banget guys kalau kalian lebih suka baju kodok dibanding gaun tulis komentar ya itu penting untukku apa jelly imut bisa dapat baju kodok gini? selesaikan dulu topimu selesaikan dulu topimu lalala sementa lihat topi buatanku haha sam aku jadi tau kamu bukan pesaingku iya dong kamu kan gak bikin tutup kepala coba bikin topi satu aja aku ada ide yang lebih keren dari topi aku butuh balon ini pertama ku bikin dulu celana pendeknya ku potong di beberapa bagiannya gini gampang banget jadi yuk pakein semoga pas ya iya pas banget bagus nah aku perlu bikin atasan potong balon kayak gini atasan ini bakal ada motifnya dan ini atasan asimetris akan ada tali di satu bahunya saja aku perlu bikin lubang lengannya segitiga kecil udah cukup sejauh ini bagus keren nah sekarang dicoba ya ayo ya oh sementra kulihat idemu semakin kreatif dunia model sudah lama gak melihat atasan dengan celana mini ini masih setengah jalan aku butuh satu balon lagi nah lihat baik baik aku perlu bikin beberapa potongan disini dan disini biar bentuknya gak biasa aku gak ngerti cukup dipakein ke boneka nanti kamu bakal paham nah rok yang indah baju-baju ini kayaknya gak begitu nyaman nyaman itu gak penting yang penting cantik perancang busana ini memang aneh oke baju berikutnya butuh dua balon dua yang ini yang kuning akan kubuat atasan potong bagian atas dan bawahnya dan butuh dua lubang lengan bentuk segitiga lagi selesai sekarang pakein kebonekanya pelan-pelan wah gak semudah kelihatannya ayo Samantha ayo ayo dikit lagi tepuk tangan semuanya beres nah ayo bikin rok dari balon indah ini roknya bakal berlapis dua warna putihnya buat lapisan pertama yuk kita pakein pada bonekanya sam kamu bisa bantuin enggak tapi kalau udah jadi perancang busana terkenal di dunia aku tunggu email darimu oke su akan kukasih tau apakah tamu tentang ide balonnya ada yang perlu kubantu gak ada aku udah hampir selesai lihat buat yuk kita tanya pemirsa guys kalau menurut kalian roknya keren tulis komentar ya dan desain terakhirku adalah gaun malam pendek bukankah koko Chanel yang pertama bikin dia bikin gaun hitam pendek tapi bajuku bisa warna apa aja misalnya warna ungu cantik bercahaya ini bukannya itu sama ya detail itu penting banget di dunia fashion sam yuk kita cobain bajunya ke boneka cantik kita hanya satu balon dan lihat hasilnya yang menawan perancang busana kayaknya ga butuh kerja keras ku rasa aku mati nyoba juga di dunia ke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sabar, Nana. Kita ukur dulu ya. Sammy, kamu yakin kita butuh ukuran itu? Iya dong. Nih, lihat catatanku dan bikin pola bodysuitnya. Siap, bos. Oke, teman-teman. Kita lihat apa aja di sini. Setelah pola kertasnya jadi, tinggal dipotong. Aku pinjem ini bentar aja. Hei! Oh, sayang, kamu kan segera jadi gaun indah dan jalanin tugasmu. Hei, kamu ngomong sama kain. Hei, kamu ngomong sama kain. Wow, wow. Jangan cepet-cepet. Lalu kita taro pola jadinya di atas kain, pegang yang erat ya. Terus ambil gunting dan potong garis luarnya. Kerjamu bagus. Hati-hati di belokan itu. Pas kamu ngoceh, aku udah selesai. Gimana tampilannya? Hmm, lumayan, Suzy. Tapi harus dicobain di mode aku dulu. Bawa sini. Kalian tahu harus gimana, teman-teman? Ulangi langkah tadi di pola lain bikinan kita. Aha! Saatnya manggil penjahit ajaib. Hah? Siapa tuh? Hah? Bentar, aku tunjukin. Wow, ini penjahit ajaib. Kamu kenal banget dia. Oh iya, kami kenal baik. Penjahit, kami banyak kerjaan nih. Ya, kamu tahu aku mendirikan rumah moda ini sendiri. Yuri, hei! Aku gak peseng kain terbang. Tandanya harus balik ke kerajinan, Sammy. Hah? Teman-teman, ini akhir tahap satu. Maka mesin jahitnya minta tolong orang dewasa ya. Dan bodi suit imutnya jadi. Suzy, ajak dia ngepas baju. Dia barusan ngutil snek di dapur. Ya, ya. Desainer dan modelnya sama aja. Sorry, aku gak ngerti maksudmu. Bodi suitnya pas banget. Jadi kita pasang velcro biar aman. Sebaiknya minta tolong orang dewasa di tahap ini. Jarumnya tajam lho. Putri raja aja kena butuhkannya. Jadi pengawasan itu... Hei, putri tidur. Kain buat lengan udah siap. Kenapa? Aku tadi udah minta ibu bari. Wah, bisa apa kita tanpa makhluk ajaib itu? Kita mau bikin lengan bergelombang besar. Jadi taruh kainnya di bawah alat pres. Dan bikin lipit-lipit kecil rapi. Imutnya. Men-temen, lihat. Sepotong siap. Lalu kita balutin di lengan bodi suit dan dijahit. Makin naik lengannya. Dan akhirnya kalian peroleh. Yah, ini gak cocok. Su, lepas lagi. Gaun dengan satu lengan? Hah, siapa yang suka? Hup, gimana menurutmu sekarang? Kamu harus ngeliat mode tahun 2000-an, Sammy. Men-temen, passion Sam abadi. Jadi tetap di sini untuk tahu semua trend-nya. Men-temen, bagian punggung dan depan juga udah kita kasih lagi hiasan kerutan. Susan tau gak? Kita kurang kerutan bosan. Pas yang kita butuhin buat bikin... Oh? Rok panjang yang sangat indah. Yuk kita jahit kerutan di bagian dasar dan kasih lapisan mengembang lagi. Nah, kamu siap nyobain pakaian baru? Ntar lagi akan siap lah. Selagi kamu ngobrol, aku udah bikin ini. Lihat. Kalau roknya siap, jahit ujungnya ke bodi suit. Di sini dan di sini. Tampilannya akan mirip ekor gaun. Pakai payet buat sentuhan akhirnya. Jihoo! Pasti bakal keren! Dan Barbie kita mulai pertunjukan modenya. Sel, aku butuh foto baru buat media sosialku. Nona tolong, maestro lagi sibuk berat. Ya, ya, ya. Pelanggan baru ya. Oke. Untung aku ada sesuatu untukmu. Gratis, kami lagi baik hati hari ini. Wah, anggunnya. Coba lihat kali ini desainer kita bikin apa. Wih, astaga, bebek imut. Sel, yang serius dong? Oke. Hmm, bagiku ini agak polos. Oke, kalau sekarang. Bilang banget, susun. Ayo! Tentu bagus. Hmm, coba lihat bisa kita apain. Kalau dijahit jadi satu, akan jauh lebih bagus. Tapi, mana bagian depannya? Hmm. Hah? Ya ampun! Suzy, kamu nyari sesuatu! Yap, sebenarnya kamu yang bawa. Trims, penjahit ajaib. Tolong dong! Hah? Dia tukang tidur berat? Lucu! Tapi kerjaan nggak bisa nunggu. Ingat, kita harus menjahit di bagian dalam kain. Saatnya ngepas. Barbie nomor dua, giliranmu. Nah, gimana? Ukurannya gimana? Apa muat? Aku siap. Asaga naga! Luar biasa! Sempurna 70%! Hah? Apa? Cuma 70%? Kenapa? Nggak apa-apa. Hang gaunnya belum selesai. Kita jadiin ini kayak pelangi. Teman-teman, siap-siap dengan percikan warna. Kita bikin kerutan baru beraneka warna. Nah, iya kita jahit semuanya. Maka mesin jahitnya minta tolong orang dewasa aja. Atau jahit semuanya dengan tangan. Habis itu, gaunnya mau ku bikin gemar. Aku nggak sabar lagi. Kamu keren banget pakai payet. Harusnya kamu bikin tren baru di kalangan jeli. Iya. Kalau gitu, ku simpan payet buat aku sendiri ya. Buat jaga-jaga. Hah, sayangku. Peri jeli mau jagain kamu dari sem yang nakal itu. Kilau, muncul. Ah, tongkat sulap konyol. Kayaknya kamu harus kerja sendiri. Hah, oke lah. Oh, Trims Peri Jeli. Sini kuselamatin juga kamu. Makasih, Susan. Buang aja benda itu. Tapi itu pemborosan. Kan bisa dijadikan ekor pelangi. Dengan tisik ajaib dan selembar kain cemerlang. Dan ekornya jadi. Susi, aku nggak ngerti ikat pinggang mana yang lebih bagus. Mereka lain banget. Hah, ya ampun. Aku ngeliatnya sama. Tapi aku lebih suka yang merah. Apa pendapat teman-teman? Sudah selesai. Aku nggak sabar mau ngeliat dia. Tunggu, kita harus bikin presentasi kecil. Peran tambahan. Pertunjukan keren. Nona, gimana perasaanmu? Hah, dasar seles. Hah, aduh. Ya, ampun. Susi, kayaknya kita ada calon buat transformasi ketiga. Wah, teman-teman pengen ngeliat prosesnya. Tetap di sini, ya. Kayaknya Cinderella modern datang minta bantuan. Aku dapet sepatu yang pas. Tinggal gaun malamnya aja. Bagian termudah. Nah, dengan pola ini, prinses kita mau kita kirim ke pesta dansa. Pertama kita potong atasannya. Kita pakai kain lain untuk ini. Kamu bakal luar biasa. Percaya aku, deh. Desain jeli tanpa celang. Potongan pertama siap. Yuk bikin yang lain dengan cara yang sama. Kain tule bikin efek perpaduan lembut. Nah, kita tambah lapisan lagi di atasnya. Terus jahit jadi satu. Mungkin kamu butuh bantuan di sini. Susi, aku juga harus bantu kamu. Ya, kalau ada ritz, itu akan cocok banget. Makasih, Semi. Men-temen, ulang langkah yang sama dengan potongan atasan lain. Ikuti aku. Nah, kita pernah bikin gaun dengan ritz. Kali ini kita pakai velcro. Ah, keputusan kreatif. Aku suka. Kita taruh velcro-nya pas di sini. Ini dia. Gak ada yang rumit kok. Dan kunci dengan sedikit risik kayak gini. Kalau rok gimana, Semi? Aku punya satu. Wah, kayaknya bakal jadi rok pudel besar. Kayak mau ke pesta dan sebenernan. Tinggal pasang ban pinggangnya biar terbentuk. Makasih. Kayak biasa, kamu bisa minta tolong orang dewasa di bagian ini. Nah, udah siap? Coba lihat. Ups, gak sengaja modelnya jadi ketutupan. Sebab kayaknya harus kita lipat dua, Susi. Salah aku. Oke, gini bisa dong. Nah, udah oke kan? Yuk kita satuin rok dan atasannya dengan jahitan dalam. Ehm, mana prinses tuh? Kami ada kenca nih. Wah, Semi. Baru tahu kamu berdarah bangsawan. Iya dong. Tapi cuma buat malam ini. Semua pangeran lain tiba-tiba hilang. Dia kok kelihatan. Aneh. Gaunnya keren. Tapi rambutnya... Ups, aku belum selesai nih. Susi, tunda sampai aku siap. Kalau gitu, kita bisa kasih satu detail lagi, men-temen. Lengannya. Wush. Satu lagi. Dan ini hasilnya. Ah, aku belum selesai. Pestanya udah mau mulai. Ehm, mungkin seseorang yang ajaib bisa bantu kami. Bener. Peri jeli bisa bantu. Bibidi, babidi, subscribe-bidi. Yuk kita lihat semua gaun indah di rumah mode jeli kita. Sampai jumpa. Hari yang barat. Men-temen suka gaunnya? Gaun mana yang terbaik? Yang pake kerutan pink? Apa percikan pelangi? Atau siderela masa kini? Kasih kami like. Kemana dia? Sammy. Astaga naga, kamu perenang dalam cat. Sammy, kamu dari mana? Susah bikin kerajinan dengan baik tanpa kamu. Hah, kayaknya aku harus pergi nih. Darah hurat. Dan gaun berikutnya buat aku. Daman-daman. Tekan tombol loncengnya dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Cheerio. donar rancengnya. video berikutnya. Terima kasih.